I'll fight my tears, I will conquer my feet Terlalu festival istilahnya Dari satu lagu sampai 10 lagu saya capek dengerinnya Karena dia selalu teriak-riak Usia belasan, sudah juara di Itali Mengalahkan banyak negara Nama kamu trending saat itu Cukup banyak dikenal orang Tapi pertanyaannya adalah Kenapa seorang Leodra Sudah punya prestasi yang bagus banget Harus mengikuti sebuah ajang pencarian bakat Ketika aku sudah Memenangkan itu Itu bukan menjadi Jaminan buat aku ke depannya juga Nama aku bakal melejit Buktinya enggak, gitu ya Fakta aja Tapi untuk menjadi penyanyi ini belum ini Belum sesuai sama aku yang mau Jadi aku memang harus bener-bener berusaha banget Gimana caranya Emang potensi aku Bisa dikenal masyarakat banyak Masyarakat luas Gimana caranya Aku juga emang Pengen menjadi penyanyi yang sukses kan Jadi akhirnya Aku memutuskan untuk Ikut Indonesian Idol Tidak Oke Terima kasih Kategoriku pun Junior Sedangkan Idol Ini juga acara yang Menurut aku paling bergensi di Indonesia Talent Search Tapi dalam kategori Usia yang luas Dari 16 tahun ke 27 tahun kalau enggak salah Menurut aku Kalau misalnya aku bisa Ya itu bakal membanggakan banget Karena menurut aku Umur Itu Bukan menjadi halangan buat kamu Bisa berprestasi Bisa menunjukkan kualitas yang kamu punya Banyak perdebatan yang terjadi Sebelum aku ikut Idol Dimana Ya orangtuaku mungkin tidak menyetujui Karena aku masih kecil banget Sedangkan aku di Idol Aku di karantina Enggak boleh megang HP Jauh dari keluarga Itu hal-hal yang Ketakutan Sebelum aku ikut Idol Tapi aku meyakini Dan menyadarkan juga Orangtuaku bahwa Pak Mak Bisa nih Aku nyanyi Dan aku berkarir ini Aku melihat Orang-orang bisa loh Kenapa aku enggak gitu Itu sih yang membuat aku kayak Anaknya kayaknya ngejur banget gitu Kayak berjuang banget Tapi emang itu Kalau orang lain bisa Berarti aku juga harus bisa Intinya Indonesian Idol ini Emang mencari idola Idola itu emang ditempah Bukan tiba-tiba aja jadi idola Idola itu baik dari attitude Baik dari sikap juga Baik dari pengalaman Baik dari skill dan kualitas nyanyi Itu semua diajarkan disitu Jadi emang kita ditempah selama 5 bulan itu Mungkin kalian lihat Kan cuma tampil hari Senin ya Oh iya mungkin itu performnya Tapi dibalik itu semua Nangis Kecewa Pengen pulang Itu rasa yang aku rasain banget Pertama kali aku masuk Dibilang kamu gak ada rasa Mungkin terlalu festival Terlalu festival Terlalu festival istilahnya Tadi ada sedikit apa Rasanya tuh yang masih putus buat aku Dan dia kalau dari satu lagu Sampai 10 lagu saya capek dengerin ya Karena dia selalu teriak-teriak Itu yang buat aku kayak Wah kejam ya masuk Idol Komen juri pengaruh ke masyarakat Ya kan Yang lain juga kayak udah seolah-olah vokal Coach kan masyarakat netizen ya I don't know gitu Tapi pokoknya Hal itu yang aku rasain banget Dari situ aku bilang ke bapak Aku nangis banget Pak aku pengen pulang Gak nyaman diginiin Sama mereka-mereka ini Aku dibully DM aku penuh dengan Emang so ya Dasar sombong gini-gini Ganyanya sombong gimana-gimana Banyak hate comment yang Terjadi di aku Padahal aku baru mulai Dan Idol ini Perjuangan yang bukan Cuma seminggu loh Ini lima bulan aku alamin Siapa yang tahan dibully terus selama lima bulan Kayak gitu kan Dan sampai Aku empat besar Padahal udah empat besar Dikit lagi udah selesai itu acara Udah selesai final juga Di empat besar aku mengalami Down lagi Padahal udah Aduh dikit banget gitu kan Tapi aku down lagi Aku telpon bapak Pak pengen pulang gitu Gak marah kan aku bilang kayak gitu Aku pengen pulang Karena aku gak sanggup Sanggup ngadapin semua Gimana ya Hati gak bisa bohong Maksudnya aku emang capek Capeknya emang udah stress mungkin Apa yang sering kamu doain? Apa yang kamu sering ucapin? Di situasi kamu yang down banget atau down banget? Aku berdoa Dikasih kekuatan Dikasih semangat Dikasih penghiburan juga Supaya aku gak stress pasti Ya itu sih yang paling aku doain sama Tuhan Dan intinya aku bersyukur sih Bersyukur di situasi apapun Mau susah Mau senang Aku tetep bersyukur gitu Tapi Doa aku terkabul Intinya Dari awal aku idol itu Semenjak aku dikritik banget Aku bisa berubah Aku berusaha untuk Mengiakan Dan melakukan Apa yang juri bilang Penampilan yang spektakuler Selama baru bulan-bulan Penampilan aku semakin bagus Sering dapat standing ovation juga Yang dukung aku juga banyak banget tiba-tiba gitu Tapi ya Aku juga bisa mencapai dan bangkit Dari down-nya aku itu aku bisa bangkit Karena emang aku punya Tuhan gitu Tuhan bener-bener terjadi Dan bekerja banget dalam hidupku Berkarya banget gitu Langsung berubah 180 derajat kayak Lili semangat Lili Harus bisa, 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 bisa Itu yang membuat aku kayak Gak ada yang perlu kamu takutin disini Gak ada yang perlu kamu ragukan dengan potensi kamu Karena kamu keren Selamat untuk Liudra Ketika kamu dinobatkan menjadi juara Indonesian Idol ya Gimana Yesus pribadi berperan kepada setiap apa yang kamu capek menjadi Liudra yang sekarang? Kalau aku ingat dari aku dulu mimpi Dari aku lomba-lomba di Medan Lomba-lomba berjuang sama teman-teman yang lain Sampai aku menjadi winner Idol Kalau gak ada Tuhan mungkin Aku udah hancur Aku juga bukan siapa-siapa Aku mungkin gak bisa sampai sekarang Aku gak mungkin punya keluarga yang luar biasa support aku Luar biasa mendukung aku Tuhan Yesus Terima kasih karena sudah memberikan saya talenta Terima kasih sudah memberikan saya banyak pengalaman Banyak suka cita Banyak hal-hal yang lebih dari cukup Tuhan tak pernah janji Langit selalu biru Tetapi dia berjanji Selalu menyertai Berikan kekuatan Aku rasakan banget Tuhan bener-bener berkarya dalam hidupku Mengubah hidupku jauh banget dari yang dulu Aku bukan siapa-siapa sampai sekarang Tuhan udah Udah lakukan itu Banyak muzizat yang terjadi dalam hidupku Banyak anugerah yang terjadi dalam hidupku Banyak kisah-kisah yang ternyata Tuhan ajarkan itu secara langsung Sekarang aku mungkin akan menyampaikan tips-tips Supaya kamu tahu potensi Dan bisa percaya sama potensi yang kamu punya Pertama Gak usah mikir jauh-jauh Kamu harus tahu hobi Atau mungkin potensi yang kamu punya Contohnya Kamu suka masak Gak apa-apa kamu suka masak Gak ada yang salah Tapi kamu bener-bener harus Belajar masak lagi Supaya mencoba Untuk lebih baik lagi Supaya masakan kamu mungkin Lebih enak Lebih bagus Lebih Pokoknya lebih sedap Kan gak ada yang tahu Siapa tahu Kamu bisa satu saat Buat restoran Atau kamu jualan online Gak ada yang memenuhkan dengan itu Itu sangat-sangat hal-hal yang positif Dan bermanfaat dan beruntung Buat kamu Contohnya Kamu suka foto-foto Dalami aja Skill kamu foto-foto Siapa tahu Kamu suatu saat bisa Buka studio Bisa menjadi fotografer Hebat Dari hal yang kecil Pokoknya kamu Jangan Mikir yang jauh-jauh Mau jadi apa Tapi kamu tanya diri kamu Kamu suka apa Hobi kamu apa Dan dalami itu Sekecil apapun Sebesar apapun Kalau kamu niat Dan kamu usaha Pasti kamu bisa Tapi dibalik semua Usaha kamu Dibalik semua Mimpi kamu Passion kamu Sertakan Tuhan Di setiap langkah kamu Karena kalau Tidak ada Tuhan Kamu tidak Mungkin berhasil Dan kamu mungkin Tidak akan menjadi apa-apa Jadi setiap langkah kamu Berdoa sama Tuhan Cerita sama Tuhan Serahkan semua sama Tuhan Selebihnya Biarkan Tuhan yang berkarya Dalam hidup kamu Terima kasih